Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi untuk teman-teman dari Brigada Satya Di sini aku Awliya Putri dari Peranggungjawab KTTA Cluster Sistem Informasi Akutansi Akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya Yang pertama kemarin itu kita sudah membahas tentang secara singkat materi terkait dengan Sistem Informasi Akutansi ini Nah di sini aku akan menjelaskan nih sekitar 5 materi secara lebih pendalam ya teman-teman Yang pertama itu ada siklus pendapatan Nah siklus pendapatan itu apa sih? Kita mau ulas sedikit ya Kemarin kan udah kita pelajari di semester 4 Dan kita review sedikit nih Pembahasan apa aja sih yang biasanya itu dibahas di dalam KTTA Terutama di sub-bob ini Nah siklus pendapatan itu adalah serangkaian aktivitas bisnis Dan operasi pemrosesan informasi yang terus menerus dengan menyediakan barang dan jasa Kepada pelanggan Yang pertama itu menyediakan barang ya Dan barang dan jasa kepada pelanggan Dan menerima kas Nama juga siklus pendapatan Pasti kita menerima kas sebagai pembayaran atas penjualannya tersebut Nah terus apa aja sih yang menjadi fokus di siklus pendapatan ini Nah yang pertama itu ada entry pesanan penjualan Setelah di entry pesanan penjualan tersebut Kemudian dilakukan dengan proses-proses pembuatan pesanan Terus lalu dikirimkan Kemudian mengirimkan tagihan Setelah tagihan tersebut dibayar Akhirnya menerima kas dari pelanggan Nah di setiap siklus pendapat Eh setiap siklus dalam sistem informasi akutansi itu Pasti gak lepas dari namanya ancaman dan pengendalian Seperti itu teman-teman Nah terus kita jabarkan sedikit nih Entry pesanan penjualan itu Secara garis besarnya ngapain sih Nah yang pertama itu pasti kita mengambil pesanan pelanggan dulu Pegawai dari suatu perusahaan yang kita tinjau ini Dia memasuki pesanan Memasukkan pesanan pelanggan Kedalam suatu sistem Terus Setelah dimasukkan suatu sistem Nanti pelanggan akan mengisi formulir sesuai dengan Keinginan yang ingin dia pesan gitu Nah setelah kita mengambil pesanan Terus kita menentukan nih Persetujuan kreditnya ada Batas kreditnya ada berapa Batas kredit itu Saldo rekening maksimum Yang diizinkan bagi setiap pelanggan Jadi setiap pelanggan itu memiliki batas kredit yang berbeda-beda Tergantung dengan Bagaimana kemampuan dia bisa membayar Terus bagaimana Bagaimana Sejarah dia Dalam membayar Di perusahaan ini Semakin bagus Semakin bagus Semakin lancar Kemampuan bayarnya Maka semakin besar juga Batas kredit yang Diberikan dari Perusahaan ke pelanggan Terus setelah itu Kita akan Mengecek nih Ketersediaan dari persediaan Jika persediaan itu Ada Maka Pesanan itu bisa terpenuhi Seperti itu Terus merespon dengan Permintaan pelanggan Setelah Mengecek Kemudian memberitahui bahwa Pesanan penjualan itu ada Terus merespon tentang permintaan pelanggan Terus Melakukan pengiriman Setelah melakukan Pembuatan dari Pesanan pelanggan itu sendiri Pasti kita mengirimkan Dikirimkan 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 Di sini ada Bagan Atau diagram arus Dari Entry pesanan penjualan Ini Asumsinya bahwa Pembayarannya itu di akhir ya teman-teman Jadi Mengirimkan dulu Setelah dikirimkan Barangnya Lalu baru Dilakukan penagihan Penagihan dari Yutan Pelanggan ini Nah di pengiriman ini Pasti dari Barang-barang itu Dia Mengepak pesanan dulu ya Mengepak atau Apa namanya Mempacking Mempacking Dari pesanan itu Terus mengirimkan Nah setelah dikirimkan Itu akan Terjadi Namanya penagihan faktur Nah faktur ini diberikan Di saat Persediaan Eh persediaan Di saat Pengiriman Pelanggan tersebut Pengiriman Barang dari pelanggan tersebut Nah Secara geris Besarnya itu Untuk Siklus pendapatan Lalu Setelah dikirimkan Pasti kita akan Menerima KAS Sesuai dengan Jumlah Yang tertera Di Faktur tersebut Ini ada Ancaman Dan pengendaliannya Dan selanjutnya Kita masuk ke Siklus pengeluaran Nah siklus pengeluaran Ini Sama ya Seperti siklus pendapatan Yaitu serangkaian Aktivitas bisnis Dan operasi Pemprosesan informasi Terkait yang Terus menerus Berhubungan dengan Pembelian Serta Pembayaran Barang dan jasa Bedanya Kalau siklus pendapatan Kita mendapatkan Pembayaran Kalau siklus pengeluaran Itu kebalikannya Kita mengeluarkan KAS Aktivitas Yang ditijau Apa aja sih Yang pertama Itu ada Memesan Bahan baku Bahan baku Rauh material Terus Perlengkapannya Terus Jasanya Untuk Memenuhi dari Pesanan tersebut Setelah memesan Terus Bahan baku Datang Menerima Terus Menyetujui Adanya faktor Pemasok Jadi Disini Kebanyakan Dari perusahaan Itu Melakukan Namanya Utang dulu Ya teman-teman Utang Di Satu bulan Tersebut Terus Nanti Rata-rata Faktor tersebut Akan dibayarkan Di akhir bulan Terus Akan mengeluarkan Pengeluaran KAS Yang sebenarnya Pengeluaran KAS Disini Juga Apa ya Namanya Berkaitan Dengan Pelajaran Akutansi Biaya Tapi Tidak Terlalu Mendalam Seperti Klaster Akutansi Biaya Disini Kita bisa Meninjau Dari Pemilih Pasok Pemasok Itu Seperti Apa Sesuai Dengan Faktornya Apa Nah Faktornya Itu Dari Harga Tentu Saja Kita Pasti Memilih Pemasok Yang Harganya Lebih Murah Tetapi Dari Jenis Bahan Jenis Dan Kualitasnya Itu Tidak Terlalu Jel-jelik Banget Terus Kualitas Atau Persediaan Dari Pemasok Itu Ada Sejumlah Yang Kita Pesen Apa Tidak Terus Keandalan Dalam Pengirimannya Cepat Atau Enggak Seperti Itu Terus Penerimaan Barang Iya Tadi Kan Penerimaan Barang Setelah Kita Pesen Pasti Abis Itu Kita Menerima Terus Menyetujui Fakturnya Nanti Di Faktur Ini Ada Non Voucher System Dan Voucher System Ini Sebenernya Sudah Kita Pelajari Di Semester Sebelumnya Dan Lagi-lagi Ancaman Dan Pengendalian Harus Disertakan Juga Nah Yang Selanjutnya Itu Ada Sistem Akutansi Dan Aktifat Tetap Eh Sistem Akutansi Aktifat Tetap marry Junten Jots Setat Chivers Fal